Pemirsa PT. PLN Persero memastikan pasokan listrik untuk upacara HUD ke-79 RI di IKN besok aman. PLN juga menyebut kelistrikan di IKN dilengkapi pengamanan berlapis dan ditopang pembangkit listrik ramah lingkungan. PT. PLN Persero menggelar apel siaga kelistrikan di kawasan inti pusat pemerintahan Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kalimantan Timur. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan kelancaran upacara HUD ke-79 Republik Indonesia Sabtu besok. Direktur utama PLN, Darmawan Prasojo menyebut untuk mengamankan pasokan listrik di HUD ke-79 RI besok, PLN menyiagakan 450 personel dan 17 posko untuk menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh lokasi upacara. Selain itu, PLN juga menyiapkan skema pengamanan listrik berlapis guna menjamin kelancaran pelaksanaan upacara kemerdekaan. Kita besok sistem PLN untuk IKN ini sudah siap, baik itu dari pasokan dayanya, baik itu dari transmisinya, baik itu dari distribusinya, baik itu dari electric vehicle digital servicenya, baik kesiapan dari seluruh personelnya. Kemudian di sini tadi juga kita sudah membangun persiapan empat lapis untuk objek-objek yang vital, yang kritis untuk upacara besok juga sudah siap semuanya. Lebih lanjut, Darmawan Prasojo menjelaskan sistem kelistrikan di IKN dilengkapi dengan skema pengamanan berlapis dan ditopang oleh pembangkit listrik yang ramah lingkungan. Dari IKN Kalimantan Timur, Mukmin Ajis, Ainyus melaporkan. Selain menggelar apel, Direktur Utama PT PLN, Darmawan Prasojo juga meninjau langsung venue utama rangkaian peringatan HUD ke-79 RI di Ibu Kota Nusantara. PLN telah menyiapkan skema pengamanan berlapis agar upacara di IKN besok berlangsung lancar. Direktur Utama PT PLN, Darmawan Prasojo memastikan keandalan infrastruktur kelistrikan dan venue utama meniputi kawasan istana kepresidenan, gedung kementerian koordinator, command center, dan skada mobile PLN, gas insulated switch gear 4, dan pembangkit listrik tenaga surya IKN. Darmawan menyampaikan bahwa sistem kelistrikan di IKN dilengkapi dengan skema pengamanan berlapis dan ditopang oleh pembangkit yang ramah lingkungan. Dia juga memastikan bahwa pihaknya menyiapkan 4 lapis skema pengamanan listrik selama agenda berlangsung, yaitu pertama adalah dari 2 kabel penyulang dari 2 gardu induk yang berbeda, kemudian ditambah juga dengan UPS dan Genset sebagai cadangan. Darmawan menekankan bahwa suplai listrik hijau PLN telah sangat mencukupi kebutuhan di IKN, walaupun proyeksi kebutuhan listrik untuk rangkaian peringatan hood ke-79 RI mengalami peningkatan dari awalnya 1,5 MW menjadi 3 MW. Hal ini masih dalam kondisi yang aman mengingat PLTS IKN sebagai penyuplai utama listrik memiliki kapasitas 10 MW. Keandalan pasokan listrik PLN di IKN ditopang oleh 2 gardu induk 150 kV, yang terdiri atas GIS 4 dengan kapasitas 2x60 MW, serta GIS Mobile Gersik dengan kapasitas 2x30 MW, jaringan transmisi sepanjang 26,03 km route, jaringan distribusi sepanjang 64 km circuit, serta 23 gardu yang terdiri dari 4 gardu hubung, 2 gardu istana, 17 gardu distribusi, 35 uninterruptible power supply cadangan, dan 28 Genset emergency. Dari Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz Ainews melaporkan.